Bima Sakti memohon maaf usai gagal bawa Timnas U17 Indonesia ke babak 16 besar Piala Dunia. Perjalanan Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17 2023 harus terhenti di fase grup. Hasil ini sekaligus membuat Garuda Asia gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Usai dipastikan gagal lolos, skuad asuhan Bima Sakti kembali ke Jakarta pada minggu, tanggal 19 November 2023, dari kota Surabaya. Selaku pelatih kepala Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti memohon maaf kepada seluruh masyarakat tanah air. Ex-pemain Timnas Indonesia tersebut berterima kasih atas semua doa dan dukungan selama perjalanan Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Ya kata-katanya terima kasih, ya ucapan terima kasih dan saya juga mau mohon maaf dengan hasil kemarin karena kita tidak bisa lolos ke 16 besar. Dan ya saya sebagai orang tua di tim, sebagai orang tua pemain ya saya yang bertanggung jawab dengan hasil ini dan semoga aja pemain tetap menjaga asa mereka untuk menjadi harapan buat sepak bola Indonesia ke depan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!